Halo pemirsa langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Ovel hadir dalam market review program yang mengopasi isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa anda saksikan di idxchannel.com dan pemirsa mari kita ikuti market review selengkapnya. Pemirsa Kementerian Perhubungan mendukung upaya yang dilakukan para pelaku usaha pelayaran untuk terus serta mengembangkan potensi wisata bahari di Indonesia. Di antaranya melalui pengembangan usaha kapal yacht dan kapal cruise, apalagi saat ini pemerintah tengah mengembangkan sejumlah destinasi wisata di beberapa daerah. Di antaranya Danotoba, Likupang, Mandalika, Labuan Bajo, dan juga balik. Kementerian Perhubungan mendukung upaya yang dilakukan para pelaku usaha pelayaran untuk turut serta mengembangkan potensi wisata bahari di Indonesia. Di antaranya melalui pengembangan usaha kapal yacht dan kapal cruise. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi inisiatif dari INSA selaku asosiasi yang mewadahi para pelaku bisnis pelayaran yang telah melakukan upaya untuk mengembangkan wisata bahari di Indonesia. Apalagi saat ini pemerintah tengah mengembangkan sejumlah destinasi wisata di beberapa daerah yang berpotensi dikembangkan wisata bahari. Di antaranya Danotoba, Likupang, Mandalika, Labuan Bajo, Bali, dan lain sebagainya. Terkait dukungan regulasi, Kemenhub telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang pelayanan kapal wisata asing dan kapal pesiar asing di perairan Indonesia. Dengan membuka sebanyak 28 pelabuhan embarkasi dan debarkasi kapal wisata asing dan sebanyak 10 pelabuhan embarkasi dan debarkasi kapal pesiar asing. Berbagai sumber IDX Channel Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, para wisata berkelihat bisnis kapal jah dan krus terbuka lebar dan sudah tersambung melalui Zoom dengan Ibu Karmelia Hartoto yang merupakan Ketua DPP, Indonesia National Ship Owner Association atau disingkat dengan INSA. Kita akan langsung siapa saja. Ibu Karmelita, selamat pagi. Apa kabar, Bu? Selamat pagi, Mas. Kabar baik. Mas sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih Ibu Karmelita sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di pembahasan kali ini cukup menarik. Ini terkait dengan pariwisata, kemudian juga keterlibatan INSA, pemulihan ekonomi yang terus berlanjut sampai sejauh ini, pembatasan-pembatasan yang sudah jauh dilonggarkan oleh pemerintah. Kita ingin tahu bagaimana potensi bisnis kapal jah dan krus untuk beberapa waktu mendatang. Tapi mengawali perbincangan kita, Ibu Karmelita, bagaimana sebenarnya kondisi dari industri pelayaran nasional di masa pemulihan ekonomi saat ini? Ya, kita harus syukuri ya bahwa kita masih bertahan dan perlahan pulih. Walaupun di tengah masa pemulihan ini kita masih menghadapi situasi yang ketidakpastian yang tinggi ya, misalnya dengan pandemi yang belum juga selesai, tambah lagi dengan kondisi geopolitik dunia yang tidak kondusif, juga adanya perang, Rusia, Ukraine telah memicu terjadinya krisis pangan juga, energi, juga financial, dan ancaman terusnya tentunya dengan perlambatan ekonomi dan terjadi inflasi. Jadi yang mengakibatkan resisi ini di beberapa negara juga masih belum selesai. Dan kalau untuk sektor kontainer domestik kita saat ini sudah baik ya, cuman memang konsumsi masyarakat harus tumbuh, maka permintaan atau market terhadap sektor ini juga mungkin tidak banyak terganggu. Kalau batubara sendiri juga cukup sibuk ya dengan mengingkatnya permintaan untuk penambahan batubara, hanya saja kenaikan harga komunitas ini tidak berdampak banyak dengan sektor angkutan batubaranya ya, karena harga kapal masih tinggi, jadi penambahan kapal juga masih belum banyak. Nah, juga untuk angkutan CPO dalam negeri kemungkinan meningkat ya untuk menyerap produksi CPO dalam yang saat ini kan menghadapi ancaman embargo Eropa CPO. Tapi sementara pada angkutan Migas dan offshore, harga minyak dunia juga mengalami penaikan, tapi beban operasi kita juga cukup tinggi. Nah, ini yang mungkin perlu kita sampaikan kepada SKK Migas, misalnya pada saat harga minyak itu lagi turun, kita itu bondong-bondong diminta oleh pemerintah untuk menurunkan harga kontrak kita. Tapi giliran naik, ini harga minyak, kita tidak pernah naik juga hafreed kita gitu loh, jadi harusnya juga ada fairness lah terhadap pengusaha pelayaran. Mungkin itu mas? Baik, di tengah perkambangan industri pelayaran nasional, di tengah pemulihan ekonomi saat ini kita agak sedikit mengerucut ini Bu Karmelita. Untuk pembahasan kita di akhir pekar ini agak sedikit ringan Ibu, di mana INSA saat ini tengah gencar mempromosikan industri wisata bahari di Indonesia dan mengenalkan kapal iyah yang bisa digunakan para wisatawan untuk menikmati keindahan laut di sejumlah destinasi wisata bahari di Indonesia. Perkembangan posisi saat ini dengan bisnis kapal iyah dan krus terkait juga dengan pemulihan ekonomi, kemudian pemerintah juga sedang berupaya menggalakan untuk menumbuhkan kembali industri pariwisata yang memang terdampak pandemi yang cukup dalam di beberapa waktu terakhir. Ya, memang INSA sebagai wadah pelaku usaha pelayaran nasional mendukung pemulihan dari sektor pariwisata, khususnya dengan visata bahari, dan visata bahari ini di tanah air sangat potensi, tapi belum tergarap maksimal tentunya. Untuk itu, INSA YAH Festival di Benua kemarin ini, dengan gagasan INSA, kita berkorobrasi sebenarnya dengan Kadun Indonesia untuk side eventnya dari B20. Tentunya mencoba untuk memberikan dukungan terhadap wisata bahari. Jadi, kita berharap event untuk mempromosikan wisata bahari ini bisa terus berlanjut, dan kita punya harapan untuk ke depannya laut menjadi lifestyle kita lah, masyarakat kita. Dan, Alhamdulillah, IYF ini mendapatkan respon yang positif, baik dari masyarakat dan juga pemerintah. Dari sisi perkembangan, sejauh ini seperti apa, Ibu Karmelita? Tadi ada katakan ini belum tergarap dengan baik, mengingat potensi wilayah lautan di Indonesia justru lebih luas ini, daripada daratan. Ya, potensinya sangat besar ya. Tadi saya sampaikan, kita perlulah dapat gelontoran, artinya banyak investor-investor yang tertarik. Untuk itu, tentunya kita memerlukan promosi-promosi yang tadi saya sampaikan dengan cara kita mengadakan acara-acara seperti festival tadi. Tapi, tentunya bisa masuk investor ataupun bisnis ini akan terus berkembang apabila tentunya pengusaha-pengusaha ini tertarik untuk masuk ke sektor wisata ini. Dengan perkembangan yang ada saat ini, Ibu Karmelita, bagaimana posisinya? Apakah memang dari sisi potensi yang cukup besar, bisnis kapalya dan krus ini masih cukup terbatas sampai sejauh ini? Sangat, potensinya sangat besar sekali ya. Karena saat ini masih perlu lah kita membesarkan potensi-potensi ini dengan melihat daerah-daerah yang memang saat ini ada lima distansi pariwisata. Pariwisata yang tadi disebutkan oleh Mas Niri yaitu Likupang, Mandalika, Labuan Bajo, Danau Bajo ya. Jadi mungkin, dan juga tentunya saya lihat juga ada keinginan dari Pelindo untuk men-support, membuat namanya Maritim Tourism Hub. Jadi ini kita juga lagi tunggu ini semua untuk ke depannya supaya wisatawan-wisatawan kita ini akan bergerak ke situ, akan juga pengusaha-pengusaha pelayaran ini terus membangun kapal-kapalnya, bukan hanya dari kapal-kapal kargo saja, tapi juga ke arah kapal-kapal jah tersebut. Artinya ini perlu dipersiapkan secara matang dari sisi roadmap, kemudian juga dari sisi armada, dan juga dari sisi jalur nantinya, dan juga destinasi yang akan ditujuh, Ibu Karmelita. Itu betul sekali. Untuk itu kita juga melihat bagaimana pemerintah ini sangat mendukung kita ya dengan datangnya kemarin Kementerian Perhubungan juga ya. Tapi bukan hanya dari Kementerian Perhubungan yang kita perlukan di sini, tentunya dukungan dari Kementerian Keuangan juga. Ya akan supaya memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, terutama dengan urusan perpajakannya lah tentunya. Banyak sekali yang perlu kita berduduk bersama dengan Kementerian Keuangan untuk melihat apakah mungkin Kementerian Keuangan membantu kita untuk para pengusaha yang ingin berinvestasi ke situ ya, diberikan kemudahan-kemudahan perpajakannya. Perlu dilihat juga ya untuk pembangunan ini kan juga tentunya diketahui lah bahwa komponen 70% itu adalah tentunya masih impor barang-barang untuk kita membangun kapal tersebut ya. Yang 30% itu bisa dibuat di dalam negeri dengan berbagai macam kualitasnya, tetapi yang 70% ini masih kita masih harus beli di luar gitu, harus import gitu. Jadi mungkin perpajakannya juga harus dipikirkan. Baik, sampai sejauh ini untuk bisnis kapalnya dan krus di Indonesia, dari sisi armada, ini masih cukup terbatas dan memang ini secara keseluruhan masih di impor, Ibu Karmelita, dan belum ada pembuatan di dalam negeri? Ya memang sebenarnya sudah ada ya, sudah ada pembuatan, tapi memang belum banyak gitu loh, belum banyak. Karena tentunya masih perlu tadi yang Amin sampaikan, perlu apa namanya, roadmap, perlu kita juga duduk bersama, membuat satu kajian ya, paper yang benar, sehingga kita tahu persis bagaimana sih bisnis ini gitu ya. Apakah, karena sekarang yang masih banyak itu baru kapal-kapal pinisi ya, tapi kan kita juga perlu juga nanti ada kapal-kapal krus yang kecil-kecil gitu ya, kapasitasnya nggak terlalu besar, dan gimana caranya supaya kita ini bisa tetap mengajak mungkin krus-krus yang besar-besar, yang internasional itu ke Indonesia, memang sudah ada, tapi mungkin destinasinya tidak banyak, tapi juga harus, artinya menjaga kedaulatan ya, daripada kapotas. Jadi jangan sampai nanti akan jadi persaingan dengan kapal-kapal pesiar dari dalam negeri. Jadi memang kita ini mencarikan, tentunya kan kita mencari devisa untuk masuk ke dalam negeri, bukan untuk melarikan devisa kita ke luar negeri gitu ya. Jadi benar-benar harus dijaga aturan-aturan mainnya. Mungkin begitu Mas. Baik, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah berhasil menangkum beberapa informasi grafis, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda Pemirsa, grafis yang pertama kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Di Agustus 2022, ini sebanyak 1,86 juta orang. Kemudian target di 2022, sebanyak 3,6 juta orang. Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat seperti apa, Index Travel and Tourism Development Indonesia di 2019, di peringkat 44, kemudian di 2021 ada di peringkat dan di level 32. Ya, beberapa informasi grafis yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Karmelita Hartoto, Ketua DPP Indonesia National Ship Owner Association atau INSA. Dan kita masih membahas topik bisnis kapal yah dan krus terbuka lebar. Ibu Karmelita, kita lanjutkan kembali, Bu. Baik, Mas. Sampai saat ini Ibu Karmelita, bagaimana perkembangan bisnis kapal yah dan krus di Indonesia? Apakah memang dari beberapa anggota INSA ini sudah mulai melakukan atau berbisnis untuk kapal yah dan krus, tapi masih cukup terbatas sampai sejauh ini? Ya, benar-benar sih terbatas, Mas. Saat ini memang masih menunggu ya. Jadi memang teman-teman ini masih melihat kira-kira potensinya seperti apa. Memang sudah ada kapal-kapal kayak kapal-kapal pinisi maupun kapal-kapal yah, tadi terbatas dengan mungkin mereka sewakan hanya untuk keluarga, ya mungkin teman-teman dekat, atau misalnya ibu-ibu pada arisan yang mau berjalan-jalan dalam satu hari ke Pulau Seribu. Jadi masih di kapasitas seperti itu. Tapi tentunya kami sebagai organisasi juga menginginkan, ini menjadikan satu lifestyle dari kita ya. Jadi mendorong masyarakat untuk membuat event-event atau membiasakan diri untuk mencintai laut gitu. Jadi jangan hanya keluarga saja, tapi juga orang-orang pergi ke wisatawan-wisatawan misalnya dengan kantor gitu ya, ataupun dengan teman-temannya gitu. Jadi kita mencoba, karena selama ini kan lifestyle kita kan lebih senang pergi ke hotel gitu ya, kalau wisata di dalam negeri juga hanya pergi-pergi ke menaik dengan pesawat gitu ya, atau dengan kereta api. Tapi untuk berjalan di laut itu masih sangat-sangat kecil. Jadi kita ke depan menginginkan lifestyle ini berubah. Baik, untuk dari posisi wisatawan asing tadi dari grafis yang sudah kita sampaikan, ini juga jumlahnya akan terus meningkat ini, Ibu Karmelita. Apakah nanti juga secara roadmap mungkin untuk beberapa waktu ke depan, secara garis besar pengembangannya juga mungkin dari beberapa wisatawan asing ini akan menjadi salah satu target utama nantinya? Ya, tentunya begitu ya. Karena sekarang ini kan sudah lebih terbuka intinya juga dengan pandemi ini. Kalau di luar negeri kita lihat, kemarin waktu saya di Bali itu jarang sekali asing-asing ini memakai masker gitu. Sementara kita orang Indonesia masih khawatir, karena masih banyak sebenarnya yang terkenal COVID tersebut. Tapi mereka ini jauh lebih berani dari kita ya. Jadi artinya sudah banyaklah wisatawan yang masuk ke negara kita, dan ke depan ini tentunya teman-teman juga melihat ke posisi itu untuk bagaimana kita mengembangkan dan menarik wisatawan-wisatawan asing untuk cruising lah, untuk menggunakan kapal-kapal yah yang ada di Indonesia. Ke depan ya tentunya dengan ada kapal-kapal asing yang besar-besar, tadi yang Mas sampaikan, itu selama kita ini, kita punya yang namanya Cabotouch. Jadi bukan hanya negara kita saja, tapi juga negara lain juga melakukan hal yang sama, sehingga ini sesuatu yang perlu kita jaga. Karena kita sudah jaga selama puluhan tahun, jadi kita juga jangan sampai nanti kita membuka-buka untuk kapal-kapal asing ini masuk ke Indonesia, tanpa aturan-aturan yang kita siapkan, ini nanti akan merusak kapal-kapal yang sudah ada, yaitu kapal-kapal nasional kita. Jadi kita sedang duduk bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan untuk mengatur ini semua, agar supaya bisa berjalan dengan baik. Karena memang kita punya keinginan untuk memajukan ini semua, dan menjaga supaya devisa kita juga bisa lebih banyak, tapi bukan devisa kita keluar. Atau dalam hal ini yang dibutuhkan untuk pertama kali terlebih dahulu adalah penguatan dari sisi kita yang di dalam negeri mungkin, Ibu Karmelita, dari infrastruktur, kemudian juga kapal yang disediakan, ya dalam hal ini dari sisi persaingan kita juga tidak akan kalah nantinya. Betul, betul sekali. Karena juga dari sisi pemerintah tentunya harus, belum semua port-port kita ini mempunyai infrastruktur yang cukup baik, jadi itu pun menjadi tantangan untuk pemerintah untuk mempersiapkan mereka punya terminal-terminal. Tapi mereka sedang menjalankan itu semua, jadi kan perlu proses ya. Jadi kita jalan bersama-sama dengan pemerintah. Diharapkan terus pemerintah ini berkomunikasi dengan stakeholders-nya. Baik, tapi untuk tahap awal mungkin Ibu Karmelita, sebagai gambaran pengembangan bisnis kapalya dan krus di Indonesia ini, dari sisi destinasi Indonesia kan cukup banyak ini, yang menarik juga cukup banyak. Sudah ada gambaran tidak, Bu? Ini untuk rute-rute mana saja. Paling untuk awal, yang mungkin bisa menarik wisatawan dan menopang pengembangan ke depan bisnis kapalya dan krus ini di Indonesia. Ya, betul. Itu misalnya Peluk-Pelukusuan Seribu, Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan ya, Laja Ampat, Giri Terawang ya. Tapi kita juga harus, tadi sampai saya sampaikan, kita harus benar-benar jaga itu semua dan juga harus membangun kan. Jangan sampai nanti wisatanya datang ke sana, tapi belum ada apa-apa gitu di sana. Belum ada hotel atau belum ada air yang benar atau terminalnya sendiri juga jelek gitu. Jadi memang harus dipersiapkan ini semua. Saya lihat kementerian perhubungan ini sangat agresif untuk ke situ dan sedang memikirkan untuk wisatawannya menuju ke arah sana dengan fasilitas-fasilitas yang mereka akan siapkan. Ini dari masing-masing destinasi, Bu Karmelita, apakah memang fokus di area satu destinasi wisata saja, di satu perairan tertentu? Atau mungkin ada connecting nantinya untuk menjangkau dari beberapa destinasi wisata tersebut? Mungkin dari sisi geografis yang terdekat terlebih dahulu? Ya, kelihatannya begitu. Tentunya pemerintah juga sudah pandai memilih, memilih-milih ya. Kira-kira yang mana yang punya potensi lebih baik gitu ya untuk didatangkan, terutama mungkin daerah-daerah yang untuk kita diving gitu ya. Jadi memang daerah-daerah seperti itulah yang mungkin dilihat oleh pemerintah untuk didahulukan. yang memang kalau tidak akal, karena masalahnya gini mas, kalau misalnya kita pergi sebagai turis, kita mau di sana punya hotel bagus, punya restoran bagus, ada kegiatan-kegiatan olahraga yang memang disenangi, diving dan lain-lainnya, surfing juga ya. Mungkin hal-hal tersebut, karena kadang-kadang kita juga ingin, wisata-wisata itu ingin belanja ya, membeli yang tradisional-tradisional di sana. Tapi tidak semua daerah-daerah tersebut siap dengan jualan-jualan mereka dengan bentuk atau packaging-packaging yang bagus. Jadi itu semua harus dilihat sesegera mungkin. Termasuk dengan event-event nasional, secara bulanan, mungkin tahunan, Ibu Karmelita? Betul sekali. Event-event ini kan kita lakukan ya, seperti sekarang ini kita di Bali, kita harapannya nanti ke depan juga membuat event-event yang lain lagi, seperti Labuan Bajo, mungkin ke Raja Empat, dan lain-lainnya. Baik, bisnis kapalnya dan krus, mungkin suatu hal yang belum terlalu populer di Indonesia, Ibu Karmelita. Bagaimana upaya dari INSA dalam hal ini untuk lebih gencar melakukan kegiatan sosialisasi ke depannya, seiring juga persiapan, kemudian juga kolaborasi antara INSA dengan pemerintah untuk mewujudkan pengembangan bisnis ini? Terus terang, dalam organisasi kami sendiri itu adalah bagian yang baru ya, sebenarnya untuk kita justru kita mengajak, apa, mengajak teman-teman yang memiliki kapal-kapal ini untuk bergabung kepada organisasi kita. Memang mereka punya organisasi-organisasi sendiri, tapi disisi kita sendiri sebenarnya lebih ke penumpang, kapal-kapal penumpang gitu ya. Jadi, kita mengajak supaya kita bisa bersama-sama mempunyai cita-cita yang sama dan mempromosikannya bersama-sama. Kemarin juga banyak sekali teman-teman dari asosiasi lain yang duduk dengan kita dan dengan pemerintah juga, kita adakan pembicaraan bersama gitu ya, untuk bagaimana ke depannya kita mengatur apa namanya, roadmap ini, dan paper yang kita mau ajukan kepada pemerintah, yang kemungkinan kita bisa bahas kepada pemerintah. Apa-apa saja sih yang kita butuhkan untuk menjalankan ini, untuk mempromosikan kapal-kapal tersebut. Ada semacam target tidak, Bu, dengan persiapan yang dilakukan sampai sejauh ini, koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin ada target jangka pendek, jangka pendek, ataupun untuk jangka panjang, bisnis kapal jahat dan kursi ini sudah dimulai secara terintegrasi dan terkoordinasi? Terus terang, Mas, ini sesuatu yang baru untuk kita ya. Jadi pemerintah sendiri juga baru melihat bahwa oh, Insya is interested nih untuk menyatukan ini semua. Tentunya kita sudah bicara juga pada Kementerian Perhubungan dan dengan harapan ya ke depan Kementerian Perhubungan bukan hanya dari sisinya pengusahanya, tapi Kementerian Perhubungan juga terus akan mengejar kita kira-kira apa-apa saja yang diperlukan. Jadi ini benar-benar masih sesuatu yang cukup baru, Mas. Kita baru menyatukan antara stakeholder-stakeholders yang ada. Ibu Karmelita Hartoto masih bergabung bersama dengan kami, Ketua DPP Indonesia National Ship Owner Association atau INSA. Ibu Karmelita kita lanjutkan kembali. Dari rangkuman tim rendasi kami, Ibu Karmelita, Kementerian Perhubungan ini akan mendukung memberikan kemudahan regulasi untuk investasi dengan menerbitkan Peraturan No. 4 Tahun 2022 tentang pelayanan kapal wisata asing di perairan Indonesia. Dan ini mungkin merupakan salah satu bentuk dukungan dari pemerintah begitu. Bagaimana INSA melihat hal ini kemudian implementasinya seperti apa, Ibu? Ya, kami harap akan lebih sering duduk dengan kementerian, juga stakeholders-stakeholders yang ada. Tentunya PM 4 No. 2022 itu memang dibuat untuk menarik lebih banyak krus-krus internasional yang berkapasitas besar untuk berkunjung ke Indonesia. Tentunya dengan membuka lebih banyak lagi pelabuhan-pelabuhan yang tadi kita sampaikan, imbarkasi dan deparkasi. Namun selain itu ya tentunya kita harapkan tetap pemerintah ini menjaga kedaulatan negara, yaitu asas kapotas yang tadi saya sampaikan. Jangan karena ingin membuka semua, jadi nanti menjadi pesaing dari kapal-kapal pesiar yang ada di dalam negeri, itu yang perlu kita jaga. Jadi, jangan sampai menjadikan larinya devisa ini ke luar negeri. Tujuannya kan hanya menarik, justru menarik devisa ke dalam negeri. Jadi, itu sih yang kita harapkan. Tapi dari sisi kita Indonesia, Ibu Karmelidita, dalam memenangkan persaingan ini, mungkin juga dari beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk dipersiapkan ke depannya. Ya, betul. Persiapan itu sedang kita lakukan. Kita kira apa-apa saja yang dalam aturan undang-undangnya, dalam aturan PM-nya ini, apakah bisa sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Jadi, memang kita sedang bicarakan, minggu lalu sudah kita bicarakan, dan kita akan terus bicarakan ini sampai mendapatkan posisi yang layak, sehingga tidak mengganggu apa yang sudah ada, tatanan yang sudah ada. Begitu sih, Mas, kira-kira. Artinya ini tetap menarik dari minat investasi asing untuk berinvestasi, tapi tidak menghambat dari laju pertumbuhan dari sisi domestik, Ibu Karmelidita. Betul, betul sekali. Dan kita harapkan bukan hanya kapal-kapal internasional, tapi pengusaha-pengusaha nasional juga ke depan punya keinginan untuk berinvestasi lebih besar lagi. Sekarang kayak Pelni, sudah ada kapal yang 200 peks, 200 kamar, tapi kan mungkin baru Pelni, mungkin nanti ada perusahaan-perusahaan yang lain yang ingin juga berinvestasi ke situ. Jadi masih di sisi kapalnya masih 200 pek. Nah mungkin kalau kapal-kapal yang luar negeri itu kan kapal-kapal yang bisa ribuan orang di situ. Jadi itu masih perlu dipelajari lebih dalam, Mas, untuk teman-teman pengusaha nasional ini berinvestasi. Baik, dari pandangan Insai, Ibu Karmelidita, sebenarnya seberapa besar potensi ekonomi ketika bisnis kapalnya dan kursi ini sudah berjalan jika dikaitkan dengan potensi bahari kita yang memang terbuka atau memang yang paling besar mungkin di dunia? Kalau bicara tentang ekonominya, kita sendiri belum bisa menghitung ya. Karena terus terang ini investasi yang besar. Jadi kita juga perlu melakukan, apa namanya, harus mengetahui persis apa-apa saja sih yang akan jadi tantangan kita. Jadi kalau ditanyakan berapa dan bagaimana, kita masih belum bisa memberikan bayangan ke situ. Ada semacam melakukan kegiatan studi banding mungkin Ibu Karmelidita terhadap negara-negara yang memang sudah menjadikan bisnis ini sebagai salah satu sumber pendapatan negara mereka? Kita terus terang Mas, apa namanya, kalau untuk urusan bisnisnya sendiri, organisasi itu tidak ikut serta dalam hal tersebut. Kita itu justru mempersiapkan kira-kira apa-apa saja yang akan menjadi halangan pengusahanya. Tapi dalam sisi bisnisnya sendiri, kita ini tidak sampai detail ke situ berbicaranya kepada pemerintah. Karena itu adalah decision daripada setiap perusahaan. Jadi kita juga tidak boleh tercampur. Baik, Ibu Karmelidita ini terkait dengan pelaksanaan G20, Bu, di Bali dengan banyaknya datangnya beberapa delegasi negara. Bagaimana dengan keterlibatan insa mungkin atau peluang dalam hal ini? Kami terus terang juga disertakan di sini dan seperti tadi saya sampaikan acara ini adalah bagian dari side event dari B20. Tentunya ini intinya ingin mempromosikan apa namanya perusahaan pelayaran dan nasional sehingga nanti pengusaha-pengusaha asing tersebut juga melihat bagaimana Indonesia dan persiapannya seperti apa dan tentunya melihat bagaimana situasi yang ada di lapangan. Seperti itu hubungan kita dengan B20 ya. Dengan G20 sendiri juga kalau kita tidak sejauh itu kita ikut berkontribusi. Baik, Ibu Karmelidita waktu kita cukup terbatas dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel dan semoga bisnis kapal jahat dan kursi ini berjalan dengan baik ke depannya dan menjadi salah satu sumber tidak hanya dari pendapatan tapi juga salah satu sumber ini dari destinasi perusahaan Indonesia dan menarik wisatawan asing yang untuk masuk ke Indonesia. Terima kasih Ibu Karmelidita. Sehat selamat, Ibu. Terima kasih, Ibu. Bye. Terima kasih. Terima kasih.